Intro Indahnya keberagaman warna dan corak yang tertuang pada ratusan payung-payung ini ditambah dengan sejuknya suasana pergepunan teh menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan untuk berkunjung. Ya, selama 15 hari, mulai tanggal 5 hingga 19 November 2017, pemerintah desa Kemuning bekerjasama dengan pemuda Karang Taruna menggelar acara Festival Payung Hias. Acara ini digelar dalam rangka memperingati hari jadi desa Kemuning yang ke-50. Desa Kemuning merupakan salah satu desa wisata yang berada di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Sebanyak 550 payung dipajang di antara hijaunya pergepunan teh. Selain dapat menikmati keindahan warna dan corak dari payung-payung ini, pengunjung juga dimanjakan dengan sejuknya dan segarnya udara pergepunan teh. Mbara, salah seorang wisatawan lokal asal Karanganyar ini, mengaku senang bisa datang dan melihat-lihat koleksi payung hias ini. Ya senang mas, ini kan sebelumnya kan belum pernah ke tempat yang seperti ini. Ini tadi cuma mampir sih sebenarnya diajak sama teman, diajak ke sini, baru kali ini ke sini. Sebenarnya sebelumnya itu, sebelum ada ini itu waktu kelas 2 SMP itu udah pernah ke lapangannya yang sini itu, dulu pernah ngadain camping gitu, cuman baru dari kelas 2 SMP sampai sekarang baru ke sini lagi. Salah seorang panitia, Widodo Budi Santoso menyampaikan kegiatan semacam ini baru pertama kalinya dikelar. Melalui festival ini, diharapkan dapat menjadikan Desa Kemuning sebagai desa wisata nomor 1, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah, khususnya di sektor pariwisata. Yang ada harapan kami adalah supaya di kota Desa Kemuning menjadi kota wisata nomor 1. Misalnya untuk menarik pengunjung, kita harus menyambut pengunjung dengan ramah, supaya event kita menjadi ramai. Harapan kami seperti itu. Septian Ego Wahyudi melaporkan.